Intro Halo kawan-kawan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman Saya akan membahas lagi yaitu Reuni 212 Kenapa ini menarik? Karena Reuni 212 ini pesertanya yang ikut adalah cukup besar Yaitu jutaan orang Ini panitia memperkirakan antara 5 juta sampai 7 juta Peserta atau mujahid yang akan datang di Monas Ini cukup luar biasa Sehingga kawan maupun lawan ini membicarakan tentang Reuni 212 Terlebih lagi kemarin sebelum jelang Reuni 212 Ini beberapa kendala Beberapa persoalan yang dihadapi oleh panitia Agar kegiatan ini gagal Ada dari Kapitra Ampera misalnya Kapitra Ampera ini ingin melakukan aksi tandingan Reuni tandingan namanya Reuni Kontemplasi Yang akan dilaksanakan di Monas Juga pada tanggal 2 Desember 2018 Ini gagasan yang dikeluarkan oleh Kapitra Ampera Yang dia juga sebagai alumni 212 Tetapi arah politik dari Kapitra Ampera Sudah berbalik 130 derajat Yang kemarin itu mendukung kegiatan-kegiatan Islam Mendukung Habib Rizik dan perjuangannya Sekarang malah menyerang pihak-pihak umat Islam Yang melakukan kegiatan Reuni 212 Dengan bukti dia akan melakukan Reuni Tandingan di Monas Ini awalnya begitu Tetapi dalam sejarah pes tadi malam Kapitra Ampera berbicara lain Bahwa dia akan membatalkan Menunda kegiatan Reuni Tandingan di Monas Yang dilaksanakan pada 2 Desember nanti Artinya saya melihat Ada pesimis dari Kapitra Ampera Untuk melaksanakan Reuni Tandingan Karena dari pihak kepolisian juga menyatakan Bahwa kepolisian tidak memberikan izin Kegiatan yang dilakukan oleh Kapitra Ampera Dengan alasan bahwa risikonya sangat tinggi Kalau ada Reuni Tandingan Akan terjadi kesekan antara peserta Reuni Yang pro PA212 dan yang pro Kapitra Ampera Jadi ini juga ada kajian dari Intelijen Juga mengatakan bahwa risiko yang akan terjadi Kalau Kapitra Ampera melakukan Reuni Tandingan Maka risikonya cukup berat Maka diminta oleh Kapitra Ampera Untuk melakukan kegiatan di luar Tanggal 2 Desember 2018 Ini alasan yang dilakukan Ini alasan yang disampaikan oleh Kapitra Ampera Yang pertama dia tidak mendapatkan izin dari kepolisian Menyarankan untuk melakukan kegiatan di luar tanggal 2 Dan yang kedua yang penting teman-teman Bahwa Kapitra Ampera juga belum mengantungi izin dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan Karena kegiatan di Monas itu harus mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta Sementara kalau PA212 sudah mendapatkan izin dari kepolisian Juga sudah melakukan bantuan pengamanan untuk Reuni 212 Juga telah mengantungi izin dari Gubernur DKI Jakarta Dari dua izin ini sudah muncul Berarti kegiatan Reuni 212 adalah legal Nah berbeda dengan Kapitra Ampera Kapitra Ampera itu masih berupa gagasan Yang ngotot akan melakukan kegiatan tandingan Reuni 212 kontemplasi namanya Tetapi dia belum mendapatkan izin dari kepolisian Juga belum mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta Logikanya bahwa kegiatan yang akan dilakukan Kapitra Ampera adalah ilegal Kalau itu dilaksanakan Tetapi karena dia sudah menyatakan batal Maka Kapitra Ampera tidak lagi akan membuat Atau Reuni Tandingan di Monas tanggal 2 Desember nanti Itu adalah salah satu contoh teman-teman Kendala yang dihadapi Panitia Belum lagi peserta Reuni 212 Di beberapa daerah tidak mendapatkan bus Karena masalahnya apa? Saya kurang tahu apa ini dihalang-halangi oleh okonom tertentu Sehingga dia harus jalan kaki Misalkan FPI Solo jalan kaki dari Solo ke Monas Dan saya juga dapat kabar bahwa dari Ciamis Pondok pesantren di Ciamis ini juga Kemarin diisukan tidak akan hadir di Reuni 212 Tetapi setelah saya melihat videonya Bahwa Mujahid dari Ciamis juga akan hadir di Reuni 212 Yang kemarin itu di waktu aksi 212 Dia jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta Ini juga akan datang lagi di Reuni 212 Tanggal 2 Desember 2018 Jadi tidak benar Kalau Mujahid dari Ciamis ini tidak akan hadir Justru dia akan hadir lebih banyak Untuk menghadiri Reuni 212 Ini teman-teman beberapa kendala Tetapi Yang perlu kita jawab adalah Kenapa harus ada Reuni 212? Kenapa harus ada peringatan 212? Karena menurut G.M.A.R.F. Amin Tidak perlu untuk dilakukan Reuni 212 Karena targetnya ini sudah selesai Kenapa harus ada Reuni? Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Kenapa harus ada peringatan hari Sumpah Pemuda? Padahal hari Sumpah Pemuda kan sudah selesai Perjuangan sudah selesai Kenapa harus ada peringatan hari kelahiran Ratin Ajengkartini? Kenapa harus ada peringatan hari pahlawan? Dan sebagainya Ini kan bentuknya peringatan semua Sama dengan Reuni 212 Ini juga peringatan semua Kenapa harus itu dilakukan? Nah, ternyata teman-teman Ini punya makna Kenapa harus ada Reuni 212? Kenapa harus ada peringatan hari pahlawan? Hari Kartini? Hari pendidikan? Hari buruh? Dan sebagainya Semua itu adalah untuk mengingat Agar masyarakat ingat kejadian-kejadian yang luar biasa Di tahun-tahun kemarin Baik itu hari 17 Agustus Itu ada peringatan Paling tidak semua itu adalah untuk mengenang kejadian-kejadian yang luar biasa di masa lalu Nah, saya akan memberikan argumentasi Kenapa harus ada Reuni 212 yang dilaksanakan di Monas Pertama, teman-teman Ini adalah sebagai penguat keimanan kita kepada Allah SWT Penguat keimanan Nah, apa hubungannya Reuni dengan penguat keimanan? Teman-teman bisa lihat bahwa Reuni 212 yang akan dilaksanakan 2 Desember nanti itu Ada kegiatan solat tahajud Ada kegiatan digir Ada kegiatan tausiyah Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Belum lagi kalau kita lihat bahwa Reuni 212 ini adalah momentum yang cukup luar biasa Kalau kita bisa melakukan dakwah bersama, pengajian bersama, gigir bersama Ini kegiatan yang luar biasa Bisa mengetuk hati kita Bisa membuat hati kita menjadi kecil Ketika kita melakukan gigir bersama Bersama jutaan umat Islam Indonesia Jutaan, kita bicara jutaan bukan ribuan Kalau kita dikit bersama dengan kelompok kita Atau organisasi kita, jamah kita di masjid Itu cuma berapa orang Tetapi kalau sudah jutaan orang Maka magnet itu akan luar biasa Keimanan kita akan semakin tebal Semakin kuat Itu poin yang pertama Kenapa harus ada Reuni 212 Poin yang kedua teman-teman Ini adalah pengingat keberhasilan kita menumbangkan penista agama Kemarin kita lihat bahwa Basuki Cahaya Purnama ini telah difonis oleh majelis hakim Oleh hakim bahwa dia telah menistahkan agama Dan dihukum tahanan sekian tahun Ini adalah merupakan peringatan Kita bahwa ada orang yang Sebagai pejabat negara Sebagai pejabat pemerintahan Ini menistahkan agama Ini peringatan Maka jangan sekali-kali Umat Islam Indonesia menistahkan agama tertentu Maka resikonya Seperti yang terjadi itu Dan yang lebih penting teman-teman Kenapa harus ada aksi 212 Ada aksi 411 411 dan sebagainya Ini untuk mendorong Supaya Peradilan kita Atau hukum kita ditegakkan Tanpa pandang bulu Baik itu oleh Aho Atau di luar Aho Rakyat kecil Atau rakyat besar Pejabat atau bukan pejabat Kalau menistahkan agama Harus diproses secara hukum Jadi tidak perlu ada demo-demo Seperti yang kemarin itu Demo itu menunjukkan bahwa Ini adalah dorongan kuat Untuk menegakkan keadilan Agar segera diadili Penista agama Tidak pandang bulu Walaupun itu pejabat Kalau tidak ada demo Mungkinkah Aho itu diadili Sebuah pertanyaan besar Bisa diadili Juga bisa tidak diadili Makanya kita dorong Pengadilan untuk Melakukan proses peradilan Terhadap penista agama Itu yang penting Kemudian yang ketiga adalah Teman-teman Ini bagian dari Siar Islam Siar Islam Kenapa siar Islam? Karena ini melibatkan Jutaan umat Namanya jutaan umat Kalau dakwah bersama Kemudian pengajian bersama Dikir bersama Tentu Ini adalah bagian dari Isya Siar Karena ini akan Diliput oleh media-media Baik online Media televisi Media cetak Dan sebagainya Terutama media sosial Baik Facebook Twitter Instagram Youtube Dan sebagainya Tentu akan meliput Kegiatan ini Dan ini adalah Siar Islam Kemudian yang keempat Penguat persatuan Islam Bahwa jelas Reuni 212 ini adalah Menyatukan Berbagai Ormas Berbagai Kelompok Islam Bahkan di luar Islam pun Ini juga akan Hadir di Reuni 212 ini Ada teman-teman Nasroni Ada teman-teman Hindu Buddha Bahkan Bukan hanya teman-teman Dalam negeri Umat Islam Tapi di luar negeri Juga akan Hadir Di Reuni 212 Makanya ini adalah Sebagai penguat Persatuan Umat Islam Indonesia Walaupun disitu Nanti akan Hadir Umat non-muslim Juga hadir Ini dalam Rangka apa Dalam menjalin Persatuan Umat Bukan hanya Umat Islam Tapi di luar Umat Islam Juga akan Hadir Sebagai persatuan Umat Kemudian yang Kelima Aksi ini Adalah Menjadi Pusat Perhatian Dunia Kenapa Karena Reuni ini Adalah Reuni Yang dilakukan Di Monas Pusat Jantung Kota Jakarta Jantungnya Indonesia Adalah Di Monas Maka Ketika Kegiatan Itu Dilakukan Di Monas Maka Barang Tentu Magnet Atau Daya Tariknya Cukup Luar Biasa Tidak Hanya Disiarkan Dalam Negeri Tapi Juga Di Luar Negeri Ini Akan Menciarkan Kegiatan 212 Yang Ada Di Monas Makanya Penting Sekali Kegiatan Itu Dipusatkan Di Jantung Kota Jantung Indonesia Yaitu Di Monas Karena Nanti Akan Diliput Oleh Media Baik Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Yang Keenam Kenapa Ada Reuni 212 Karena Ini Akan Menjadi Saksi Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Mujahid Yang Membela Agama Allah Yang Membela Al-Quran Yang Telah Dinistahkan Ini Penting Sekali Karena Sejarah Dalam Hidup Kita Akan Ditorehkan Oleh Tinta Emas Kalau Kalau Kita Menjadi Bagian Dari Mujahid Yang Membela Al-Quran Yang Membela Agama Allah Dan Yang Ketujuh Teman Teman Bahwa Perjuangan Kita Masih Panjang Di Luar Sana Masih Banyak Orang Yang Menistahkan Agama Allah Menistahkan Al-Quran Maka Butuh Persatuan Dan Kesatuan Kuat Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Karena Tanpa Persatuan Dan Kesatuan Rasanya Sulit Untuk Menentukan Arah Perjuangan Kita Maka Perjuangan Itu Perlu Diminit Agar Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Bisa Terwujud Dengan Baik Karena Ada Komunikasi Karena Ada Aturan Kemudian Ada Manajemen Yang Bagus Itulah Teman Teman Beberapa Jawaban Atas Pertanyaan Kenapa Harus Ada Reuni 212 Dan Itulah Kesimpulannya Bahwa Reuni 212 Harus Sukses Tidak Hanya Di 2018 Tetapi Di Tahun Tahun Berikutnya Tetap Ada Reuni 212 Dan Terakhir Teman Teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di Channel Ini Sampai Jumpa Pada Video Yang Datang Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh